Ya ini PBB dari Om Skandar dari Semarang Awalnya dari mitos sampai ketemu yang punya Ini kenyataan ya? Bukan mitos, kenyataan beneran ya Karena banyak yang pernah dengar mengenai keberadaan motor ini Tapi yang pernah lihat itu mungkin cuma satu orang ya Jadi Vespa ini saya dapat info sebenarnya sudah satu tahun yang lalu kira-kira ya Saya tadinya pikir mitos nih karena saya nggak pernah tahu siapa yang punya sebenarnya Karena banyak tangan infonya Saya cari info dan saya punya teman yang mana teman saya itu kenal baik dengan Om ini yang punya Dia teman dari kecil Om ini sama-sama Ubi Motor Jadi akhirnya saya cari info ke dia Begang setahu dia sih ini motor nggak akan dijual Nah ini motor kesayangannya Om Namanya Ubi Skandar di daerah Jawa Tengah, Semarang tempatnya Komisar dari itu kolektor dan dia tidak butuh Butuh uang ya sebenarnya Tapi dia hobi ya Motor dia kira-kira ada 100 Semuanya itu disimpan di gudang Ada yang di bubble Ada yang dibikin rak di atas macam-macam lah Tapi satu-satunya yang disimpan di dalam rumah Itu hanya kotak ini Akhirnya saya ketemu dengan Om Iskandar Ya awalnya saya diajak lihat motor dia di daerah Jawa Tengah Yang mana kebanyakan itu Harley Davidson tua ya biasanya Dan juga motor-motor Jepangan biasanya Motor Jepangan tua Ada juga yang kondisi hampir-hampir nos gitu ada beberapa lah Tapi akhirnya saya dikasih lihat motor ini di dalam rumah Jepang 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 selamat menikmati jadi ini ada motor Vespa VBB keluaran pertama ya jadi ini VBB tahun 62 VBB tahun 62 itu punya warna khas seperti ini hijau metalik ya ini motor kondisinya hampir nos karena dari awal motor ini belum pernah dihidupkan mesinnya bensinnya belum pernah diisi jadi kalau kita tengki bensinnya itu masih isi sekali dan juga di bagasi maupun di dalam mesin itu stiker-stikernya masih ada semua dan ban yang masih nempel ini ban yang masih aslinya merek CIT jadi pada saat motor ini diambil oleh pemiliknya itu tidak boleh didorong takut bannya getas karena sudah tua ya setelah saya bawa pulang perawatannya sih sebenarnya cuma bersihkan jamurnya saja sih yang lain saya tidak ada rencana untuk menghidupkan mesinnya biarkan dia tetap nos ya jadi saya sempat lagi ngobrol dengan teman saya terus tercetus ide lah wah ini motor kondisi lipos begini lucu juga kalau kita bikin die-cash bikin die-cash awalnya saya bikin panggungnya ya bikin panggungnya terus kepikiran bikin die-cash nah bikin die-cash karena saya nggak mau pakai bubble ya biasanya orang simpan itu dalam bubble tapi kalau bubble itu terlalu biasa gitu saya mau sesuatu yang unik yang unik adalah saya bikin tutupnya ini dari akrilik tebelnya 0,8 milik jadi akriliknya lumayan tebel ya buat ngangkat akriliknya sendiri mungkin paling sedikit butuh 5-6 orang untuk mengatakan jadi karena ini ditutup akrilik kan otomatis panas ya maksudnya udaranya itu dalam panas jadi disini di depan saya kasih golongan supaya udara masuk dan di belakang saya kasih exhaust supaya ada udara bisa mengalir ke belakang dan supaya menghindari karat ke depan nanti secara periodik ini harus dibuka makin 2-3 minggu satu kali itu untuk dilap jadi saya itu sebenarnya kalau motor itu misalnya koleksi utama ya Vespa ya awalnya cuma punya riser-riser lah Vespa 1-2 tapi atau ya ketagihan ya naik Vespa beda sih dibanding motor lain waktu transaksi beli motor ini ada gunjingan di komunitas anak-anak Vespa katanya ada orang gila jual VBB NOS tapi katanya yang beli juga gila juga atau lebih gila atau sama-sama gila saya gak tau juga tapi kedepannya saya sih mungkin belum ada rencana untuk ya biarin Vespa NOS ini di dalam kacanya deh biar jadi di-cash tapi saya mau kondisinya kondisinya tetap nah kalau ada gablinya mungkin biar cari langsung aja deh ya jadi pada saat saya ambil motor ini Om Iskandar sedih ya karena nih motor dia sudah puluhan tahun ya intinya tapi akhirnya Om Iskandar bilang ya mungkin sudah waktunya untuk pindah tangan saya salut dan apresiasi untuk Tegak Atena dan Tegak Atena dan Tegak Atena merawat motor ini dan saya sangat terima kasih diberikan percayaan dan kesempatan untuk melanjutkan perawatan Vespa ini terima kasih Om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih